Intro Meniliku hari yang kuliah Itu hari Tuhanku Ia bawa rasa bahagia Masuk dalam hatiku Intro Halo adik-adik Selamat pagi Selamat hari Minggu Bagaimana kabarnya adik-adik pagi hari ini? Suka cita Suka cita Haleluya Sekali lagi dong Kak Fanny maunya Yang semangat ya Apa kabarnya adik-adik pagi hari ini? Suka cita Suka cita Haleluya Yeay Nah adik-adik Bagaimana Yang udah masuk sekolah Yang baru masuk TK Yang hari ini SD Udah masuk SD Perasaannya bagaimana? Seneng ya pastinya ya Walaupun sekolahnya masih dari rumah ya Nah adik-adik pagi hari ini kita mau ngapain ya? Iya kita mau memulai ibadah Minggu kita Kita mau impar Tapi adik-adiknya udah siap belum? Sudah siap? Sudah pandai lani belum? Sudah ya? Sudah sarapan? Sudah dong ya? Alkitabnya udah siap belum? Oke Nah kalau begitu Kak Fanny mau ajak adik-adik semua Untuk bernyanyi bersama-sama Kita mau memuji Tuhan pagi hari ini Adik-adik sudah siap? Oke Kalau sudah siap Kak Fanny mau Adik-adik nyanyinya sambil Bangkit berdiri Kita nyanyi sambil berdiri ya Biar semangat ya Oke Satu Dua Tiga Sampai jumpa Dengar dia mampil nama saya Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil namamu Ku jawab ya, ya, ya Ku jawab ya, 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 ya Ku jawab ya, 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 ya Ku jawab ya, 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 Ku jawab, ya, 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 ya Tuhan Yesus, Allah cinta pada saya, oh kira-tua. Tuhan Yesus, Allah cinta pada saya, oh kira-tua. Oh kira-tua. Oh kira-tua. Oh kira-tua. And you grow, 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 and you grow, 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 glory, hallelujah. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Oke, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Suka cita, suka cita, hallelujah. Iya, sekali lagi yang semangat, suka cita, suka cita, hallelujah. Oke, adik-adik hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik sudah siap? Sudah siap sama alkitabnya? Iya, oke. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Oke, sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Lipatlah tangan, tutup mata. Kami berdoa, kami berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi. Kami, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu hari ini. Juga, Tuhan tolong kami agar kami dapat duduk yang manis mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke, nah sekarang kalau adik-adik sudah siap, kakak mau kasih tahu, Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Yosua 3, ayat 1 sampai 17. Yosua 3, ayat 1 sampai 17. Kakak bacakan tiga ayat untuk kita semua. Ya, menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi. Lalu, ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka, bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat tiga hari, para pengatur, pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat oleh para imam yang memang suku lewi di tempatmu dan mengikutinya. Kakak bacakan satu lagi untuk kita semua. Yosua bangun pagi-pagi. Lalu, ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka, bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat tiga hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Oke, sedemikian cerita firman Tuhan Alkitab kita pada pagi hari ini, kiranya firman Tuhan kita pada pagi hari ini memberkati kita semua. Oke, adik-adik pada pagi hari ini kakak mau bercerita tentang Yosua dan bangsa Israel. Tentang siapa? Yosua dan bangsa Israel. Suatu ketika Yosua dan bangsa Israel mau memasuki atau mau pergi ke daerah yang bernama daerahnya apa adik-adik? Ada yang tahu? nama daerahnya adalah Tanah Kanaan. Ya, nah, mereka ke sana mau ngapain ya adik-adik ya? Ya, mereka mau pergi ke sebuah sungai. Pergi ke sebuah sungai. Adik-adik, ada yang tahu namanya? Sungai apa? Sungai apa? Iya, Sungai Yordan. Namanya Sungai Yordan kakak. Iya. Nah, tapi mereka bingung. Yosua dan bangsa Israel sedang bingung adik-adik. Karena mereka mau menyeberangi sungai tersebut. Karena sungai tersebut sangat besar. sangat luas. Nah, gimana ya caranya adik-adik ya? Supaya Yosua dan bangsa Israel bisa menyeberangi sungai Yordan tersebut. Ayo, gimana caranya? Nah, dengan cara menempatkan tabut perjanjian. menempatkan tabut perjanjian. Apa adik-adik? Iya, menempatkan tabut perjanjian yang ditempat, yang ditempatkan oleh para-para imam. Tabut perjanjian itu apa ya adik-adik ya? Ada yang tahu? Ya, kakak kasih tahu ya. Tabut perjanjian itu adalah tanda kehadiran Tuhan. Tanda kehadiran Tuhan untuk Yosua dan bangsa Israel bisa menyeberangi sungai Yordan tersebut adik-adik. Iya, Tuhan Yesus baik ya adik-adik ya. Mau menolong Yosua dan bangsa Israel supaya bisa menyeberangi sungai Yordan tersebut. Nah, tabut perjanjian itu adalah tanda kekuasaan Tuhan bahwa Tuhan hadir untuk menolong bangsa Israel dan Yosua untuk menyeberangi sungai Yordan tersebut. Wow, nah disitulah ketika Yosua dan bangsa Israel merasakan pertolongan Tuhan untuk bangsa Israel dapat menyeberangi sungai Yordan tersebut. Ya, adik-adik Tuhan Yesus baik ya untuk Yosua dan bangsa Israel akhirnya mereka bisa menyeberangi sungai Yordan tersebut dengan selamat adik-adik. Wow, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Itu adalah bukti pertolongan kehidupan di dalam kehidupan adik-adik mama papa opa dan oma dan kita semua. Nah, adik-adik harus yakin ya dan belajar untuk taat untuk selalu mau mendengarkan perintah papa dan mama terlebih untuk selalu rajin berdoa kepada Tuhan Yesus. Oke, adik-adik iya demikian cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini kiranya firman Tuhan kita pada pagi hari ini boleh senantiasa memberkati kehidupan kita semua kehidupan adik-adik semua oke jangan lupa untuk tetap selalu tersenyum dan bersuka cita di dalam Tuhan oke sampai ketemu minggu depan ya adik-adik Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua dadah adik-adik kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang diceritakan oleh Kak Evelyn bagaimana adik-adik apakah adik-adik juga percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong adik-adik sama seperti Tuhan menolong serta menyertai Joshua katakan yes yes aku percaya katakan sekali lagi yes aku percaya ya adik-adik pasti Tuhan akan selalu tolong kita untuk itu adik-adik mari kita sama-sama memuji Tuhan kakak ajak adik-adik semua untuk mendiri kita mau memuji Tuhan dengan lagu Tuhan Yesus sungguh sayang padaku satu dua tiga Tuhan Yesus sungguh sayang padaku aku juga sayang padanya Tuhan Yesus selalu jaga diriku aku aku aman dilindungi dia dia mengajakanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar tutup kata yang lembut dia mengajakanku taat pada filmnya agar aku mengunyakan namanya Tuhan Yesus Tuhan Yesus sungguh sayang padaku aku juga sayang padanya Tuhan Yesus selalu jaga diriku aku aman di lindungi dia dia mengajakanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar tutup kata yang lembut dia mengajakanku taat pada filmnya agar aku mengunyakan namanya adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini mari kita sama-sama berdoa lipat tanganmu tutup matamu kita berdoa Tuhan Yesus yang baik terima kasih firman Tuhan hari ini saya percaya Tuhan selalu menolong dan menyertai saya Sama 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 seperti Tuhan sudah menolong Joshua Tuhan Yesus terima kasih ibadah hari ini saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Juru selamat saya Amin Adik-adik demikianlah firman Tuhan hari ini Sampai jumpa minggu depan Dadah Untuk kemuliaan Allah Sampai jumpa